Sahabat Tani, pada video yang ini ya kita sudah belajar bersama bagaimana membuat pupuk organik cair yang kaya akan enzim dengan memanfaatkan kulit nanas. Dimana buah nanas memiliki suatu enzim yang namanya bromelain. Dan pada video kali ini kita bakalan membahas buah-buahan lainnya yang juga memiliki kandungan yang tidak kalah dengan nanas dan dapat menjadi alternatif dalam pembuatan ekoenzim. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya kita intro dulu. Terima kasih. Air ya sahabat Tani dengan perbandingan 1, 3, dan juga 10. Dimana 1 bagian itu gulanya, kemudian 3 bagian itu adalah limbah organiknya, misal sisa atau kulit buah-buahan maupun juga sayur-sayuran. Dan 10 bagiannya itu adalah air ya sahabat Tani. Nah pada video yang ini ya sahabat Tani kita sudah mempraktikan bersama bagaimana cara pembuatan ekoenzim. Yaitu dengan memanfaatkan limbah kulit nanas ya sahabat Tani yang memiliki enzim apa tadi? Enzim bromelain ya sahabat Tani. Tetapi sebenarnya bukan cuma nanas saja ya sahabat Tani yang mengandung enzim. Tetapi masih banyak juga buah-buahan lain yang juga mengandung enzim. Dan ini dia 7 buah lainnya yang memiliki kandungan enzim. Dan ini dia. Pertama adalah pepaya. Siapa kira-kira yang gak kenal sama buah ini ya sahabat Tani? Selain rasanya yang manis dan juga enak, enzim yang terdapat dalam buah pepaya itu juga dapat loh membantu mencerna protein di dalam lambung kita ya sahabat Tani. Dan enzim yang terkandung di dalam pepaya yaitu namanya adalah enzim papain. Jadi pepaya ya sahabat Tani, enzimnya papain ya sahabat Tani. Mudah kan kira-kira ngingetnya? Dan cat kerja dari enzim papain ini juga kurang lebih sama loh ya sahabat Tani. Sama kayak bromelain. Yaitu dengan cara memecah ikatan tertentu pada protein. Dan enzim papain pada pepaya ya sahabat Tani terbentuk itu pada seluruh bagian buahnya dan juga daunnya. Mulai dari kulitnya, kemudian daging buah, sampai biji-bijinya itu ada loh ya sahabat Tani. Bahkan juga daun-daunnya itu juga ada. Makanya Anda pernah nggak kira-kira lihat orang melunakan daging menggunakan daun pepaya? Nah itu karena papainnya ya sahabat Tani. Jadi nanti kalau Anda misalnya beli pepaya, maka siapa tahu ada limbahnya. Baik misalnya kulitnya, kemudian juga biji-biginya itu jangan dibuang ya sahabat Tani. Tetapi manfaatin sebagai bahan baku utama dalam pembuatan ekoenzim. Dan saya mau ingetin lagi ya sahabat Tani. Buat cara bikinnya itu silahkan sahabat Tani menyimak pada video yang ini ya sahabat Tani. Oke kita lanjut ya sahabat Tani. Pada buah kedua yaitu pisang ya sahabat Tani. Nah saat kita makan pisang, sering banget ya sahabat Tani kulitnya dibuang. Tau bener nggak? Padahal tau nggak Anda bahwa kulit pisang memiliki kandungan unsur hara yang sangat baik buat tanaman. Terutama tanaman pada saat fase generatif. Dan pada video pembuatan pupuk organik cair pada fase generatif yang ini ya sahabat Tani. Kami menggunakan kulit buah pisang sebagai bahan bakunya. Karena kulit pisang memiliki kandungan unsur hara yang baik ya sahabat Tani. Buat menyuburkan dan memaksimalkan panen tanaman. Terutama pada saat masa generatifnya gitu ya sahabat Tani. Dan kulit pisang bakalan menghasilkan suatu enzim yang namanya silanase ya sahabat Tani. Ketika terfermentasi dalam kurun waktu tertentu. Makanya kulit pisang ya sahabat Tani juga dapat loh kita jadikan bahan dalam pembuatan mole enzim atau eko enzim ya sahabat Tani. Oke? Sekarang kita lanjut pada buah yang ketiga yaitu nangkah ya sahabat Tani. Dan bicara soal nangkah saya tuh paling males banget ngebelah buah yang satu ini sahabat Tani. Karena pasti banget ada getahnya tuh banyak banget ya sahabat Tani. Dan susah banget kebuangnya. Tetapi taukah anda bahwa ternyata getah buah nangkah itu memiliki kandungan enzim yang namanya protease ya sahabat Tani. Jadi tulisannya tuh begini. Dibacanya protease ya sahabat Tani. Jangan protes oke? Enzim protease sendiri bekerja dengan cara memecah ikatan tertentu pada protein. Ya kurang lebih ya sahabat Tani sama kayak bromelain dan juga papain yang tadi. Sehingga ketika enzim ini ada pada pupuk organik cair. Maka pastinya bakal sangat-sangat bermanfaat buat kesuburan tanaman ki. Tanaman kita ya sahabat Tani. Kemudian ini buah apa? Semangka ya sahabat Tani. Jadi anak saya tuh paling-paling seneng banget sama buah yang satu ini. Nah saat kita makan buah semangka. Yang kita makan tuh kan cuma bagian yang merahnya. Bener gak ya sahabat Tani? Sementara bagian yang hijau-hijau gitu ya sahabat Tani. Kebanyakannya diapain coba? Dibuang bener gak? Padahal kalau kita kumpulin ya sahabat Tani ya pasti bakal banyak kan dapetnya. Dan itu tadi diolah menjadi bahan pembuan ekoenzim. Nah jadi menurut situs grid.id ternyata semangka memiliki enzim yang namanya likopen ya sahabat Tani. Yang dapat mencegah perbanyakan sel yang gak normal pada tubuh kita ini ya sahabat Tani. Nah mungkin begitu juga ya sahabat Tani kalau kita aplikasikan pada tanaman kita. Artinya ketika limbah kulit semangka kita jadiin buat bahan untuk pembuatan molenzim apa ekoenzim ya sahabat Tani. Maka pasti bakal sangat-sangat berguna dan bermanfaat buat kesuburan tanaman kita. Mantap. Selanjutnya yaitu buah kelima adalah buah mangga ya sahabat Tani buah kesukaan saya dan juga istri saya. Karena memang rasanya manis dan juga nikmat ya sahabat Tani bener gak ada suka gak kira-kira. Ketika buah mangga semakin matang ya sahabat Tani maka enzim yang dikandungnya yaitu amilase itu bakalan menjadi lebih aktif lagi. Enzim amilase berperan dalam membantu memecah karbohidrat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita ya sahabat Tani. Dan terkhusus untuk pembuatan molenzim atau ekoenzim ini ya sahabat Tani dari bahan kulit mangga. Maka saran saya rumus yang ekoenzim itu ya sahabat Tani yaitu 1, 3 dan juga 10 nya itu ya sahabat Tani. Jadi satu bagiannya gula merah atau gula putih ya sahabat Tani apa amilase juga gak apa-apa. Kemudian 3 bagiannya itu kulit mangganya dan 10 bagiannya itu air cucian beras. Dijamin ya sahabat Tani, ekoenzim yang anda hasilkan bakal hasil itu mantap ya sahabat Tani oke. Dan pada sebuah penelitian dikemukakan ya sahabat Tani bahwa enzim amilase berperan sangat penting ya sahabat Tani pada saat proses perkecambahan tanaman. Enzim ini berperan dalam pengurayan cadangan makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi ya sahabat Tani. Sehingga dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber energi ya sahabat Tani. Artinya pengaplikasian mol atau ekoenzim berbahan kulit mangga dapat dilakukan walaupun tanaman kita tuh masih pada saat fase perkecambahan oke. Selanjutnya yang keberapa? Ayo yang keberapa? Yang ke-6 ya sahabat Tani yaitu buah alpukat. Dan bicara soal alpukat saya tuh pasti teringat sama S.O.Yen ya sahabat Tani. Nah meskipun S.O.Yen ini asalnya tuh dari Bandung ya sahabat Tani tetapi sudah dijual di mana-mana bener nggak ya sahabat Tani terutama di daerah Jogja sana. Jadi pokoknya sewaktu saya tuh masih tinggal di Jogja sana ya sahabat Tani jadi kalau pesan S.O.Yen itu pasti senang sama alpukatnya ya sahabat Tani. Nah pertanyaannya adalah ada apa sih gerangan kira-kira dengan yang namanya alpukat? Nah jadi ya sahabat Tani buah alpukat itu ternyata mengandung enzim namanya lipase yang juga berguna sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak tertentu. Menurut sebuah sumber disebutin ya sahabat Tani bahwa enzim lipase itu bermanfaat pada saat perkecambahan biji. Ketika enzim lipase menghasilkan asam lemak dan juga unsur lainnya maka asam lemak ini tuh bakal menjadi energi buat tanaman kita pada saat masa perkecambahan sampai dia tuh ya sahabat Tani masuk pada saat masa pertumbuhannya gitu ya sahabat Tani. Nah setelah ini siapa tau nih anda habis kerok-kerokkan alpukat ya sahabat Tani maka kulitnya tuh jangan dibuang. Anda kumpulin jadi satu nih sahabat Tani kemudian jadikan bahan dalam pembuatan mol atau pembuatan ekoenzim ya sahabat Tani oke. Selanjutnya yang ke tujuh ya sahabat Tani yaitu buah mengkudu atau bahasa kerennya tuh adalah buah noni ya sahabat Tani. Dan almarhum bapak saya tuh paling suka banget sampoan sama sampo yang ada kandungan noninya ya sahabat Tani. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa buah noni ini dikenal sangat bermanfaat buat kesehatan rambut kita ya sahabat Tani. Tetapi selain bermanfaat buat rambut ternyata sebenarnya ya sahabat Tani buah noni ini tuh kalau kita konsumsi itu juga bagus banget loh ya sahabat Tani manfaatnya. Terutama buat kesehatan jantung kita ya sahabat Tani meskipun kadang rasanya tuh bikin kita jantungan ya sahabat Tani. Karena bener-bener gue enak banget dan saya pernah nyumbaunya dan mau minum ya sahabat Tani menyumbaunya itu langsung gua gitu ya sahabat Tani. Tetapi memang serius bermanfaat banget buat kesehatan jantung kita ya sahabat Tani. Jadi dia tuh mengandung enzim yang namanya protease ya sahabat Tani. Dan saya gak mau bahas lebih dalam soal tubuh manusia karena ini tuh lebih cocoknya dibahas sama temen saya ya sahabat Tani. Yaitu dokter Indra Tarikan karena itu tuh lebih di ranahnya gitu ya sahabat Tani. Dan sebenarnya kita tuh udah janji-janji udah mau podcastan sejak Idul Fitri yang lalu ya sahabat Tani. Tetapi karena memang kesibukan masing-masing akhirnya belum terlaksana. Tetapi mudah-mudahan kita bisa terlaksana kita bisa podcast ya sahabat Tani. Karena dia juga mantep dalam urusan tanam menanam gitu ya sahabat Tani. Nah kita balik lagi soal buah noni. Jadi siapa tau sahabat Tani punya tanaman ini di deket rumahnya gitu ya sahabat Tani. Gak ada salahnya buahnya tuh dimanfaatin sebagai bahan baku dalam pembuatan mal atau pembuatan ekoenzim gitu ya sahabat Tani. Oke? Nah sampai disini mungkin ada yang udah gatel pengen nanya. Terutama buat anda yang suka bikin gado-gado gimana? Campur mencampur bener gak ya sahabat Tani? Dan mungkin anda bakal nanya kayak gini. Boleh tidak diantara semua bahan-bahan yang udah disebutin tadi tuh kita mix atau kita campur? Misal kita tuh lagi bikin rujak misalnya ada kulit nanas, ada kulit pisang, sama kulit semangka misalnya. Nah ketiga bahan itu dicampur boleh gak kira-kira? Ya jawaban saya tuh tuh boleh-boleh aja ya sahabat Tani. Yang penting ingat prinsipnya. Yaitu kecilkan ukurannya sekecil mungkin ya sahabat Tani. Bahkan kalau perlu anda giling ya sahabat Tani. Jika memang bahannya tuh ada banyak. Maka proses dekomposisinya bakalan berlangsung dengan lebih sempurna dan juga lebih cepat lagi gitu ya sahabat Tani. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau kulit buah yang digunakan itu adanya bukan yang tujuh yang udah kita sebutin tadi. Itu bisa apa enggak? Nah maka jawab saya tuh bisa aja ya sahabat Tani. Karena pada dasarnya semua kulit buah-buahan itu bisa kita gunakan. Asalkan syaratnya satu ya sahabat Tani. Anda gak males dan anda mau bikin bener gak? Yang jadi masalah adalah kebanyakan nanya bikinnya enggak ya sahabat Tani. Nah itu yang jadi masalah bener kan? Dan pembuatan ekoenzimnya ya sahabat Tani itu idealnya selama 3 bulanan. Bahkan ada loh yang pernah nyaranin katanya lebih dari 6 bulan dalam proses fermentasinya. Tetapi bisa aja lebih cepat ya sahabat Tani dengan syarat bahan-bahannya tuh kita haluskan ya sahabat Tani. Bahkan kalau perlu digilingi pakai mesin ya sahabat Tani. Nah dijamin itu bisa jadi lebih cepat dalam proses fermentasinya. Nah dan sampai disini dulu ya sahabat Tani pembahasan kita. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar aja. Dan insya Allah bakalan saya jawab semampu saya ya sahabat Tani. Dan buat anda yang nanya WA saya. Mohon maaf banget pasti gak bakal terhandle satu persatu ya sahabat Tani. Mending tanyakan di kolom komentar aja ya sahabat Tani. Oke dan setelah ini buat anda yang belum nonton video cara pembuatan ekoenzimnya. Maka anda bisa klik ya sahabat Tani rekomendasi video yang bakalan muncul setelah video ini selesai. Nah silahkan klik ya sahabat Tani videonya supaya anda tahu tahapan demi tahapan dalam pembuatannya. Terima kasih ya sahabat Tani sudah nonton sampai habis. Kita ketemu pada video lainnya di channel penyuluh pertanian lapangan. Saya Rizal Ansar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!